Aku cukup tersentuh dan cukup ngerasa bahwa ternyata ini anak emang baik gitu Tapi ternyata Hola netizen yang tercinta Persetruan Nikita Mirzani dan putri sulungnya Loli masih belum menemui titik terang Imbasnya hubungan asmara Loli dan Fadel Bajide tampaknya sulit untuk direstuin Nikita Mirzani Bahkan Nikita Mirzani menolak mentah-mentah pembahasan terkait kekasih anaknya Dia tidak segan menyebutnya dengan sebutan tukang semir Sementara itu keluarga Fadel Bajide awalnya mengaku tidak terlibat dalam drama perselisihan ibu dan anak tersebut Namun hubungannya sudah terlanjur diketahui banyak orang sehingga ia justru merasa harus melindungi Loli Hal ini diungkapkan langsung oleh Fadel di punkes Denny Sumargo Fadel merasa tidak keberatan mengorbankan hubungan asmaranya dengan Loli Asalkan Nikita Mirzani mau menerima kembali putri sulungnya tersebut Fadel kemudian menjelaskan permasalahan ibu dan anak tersebut sudah berlangsung sebelum ada dirinya Seperti diketahui awal mulanya perseturuan itu disebabkan oleh mantan suami Nikita Mirzani Antonio De Bola Namun Fadel menyebutkan apabila hubungan asmara keduanya menjadi salah satu alasan Nikita Mirzani tidak memaafkan Loli Maka Fadel dengan tegas mengaku siap berpisah dengan Loli Fadel Bacide mengaku sejak awal kedatangan Loli ke Indonesia Ia menyuruhnya untuk lebih mengutamakan bertemu ibunya Nikita Mirzani ketimbang dirinya Sayangnya usahanya memulangkan Loli ke pelukan sang ibu berakhir nihil Padahal Fadel siap mengesampingkan urusan asmara demi mengujuk ibunya Loli Lantaran tidak membuahkan hasil Fadel akan tetap menjaga Loli karena ia merasa bertanggung jawab atas kekasihnya tersebut meski namanya harus tercoreng Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentari ya Itu lihat podcastnya Bang Densu sama Kang Semir sama Kang Pasir Edah kata gue jangan begitu Kalau ada orang yang nyebut dengan istilah itu ya lu juga jangan ngikutin kayak begitu Jangan gak boleh By the way disclaimer ini gue tidak membela cowoknya Loli gue tidak membela Loli gue tidak membela Nikita Mirzani Jadi gue netral di tengah-tengah karena ya gue cuman ngontenin aja gitu Dan kalau kalian pada bilang gue ikut campur dan segala macem terserah bio gue udah tertulis ya Doyan nimbrung emang gue doyan nimbrung ya Nih gue udah nonton podcastnya full 40 menit sekian kan itu podcast udah gue tonton dari awal sampai akhir Menurut gue kalau semua yang dibilang sama pacarnya Loli itu bener ya berarti itu orang di podcast itu lagi lempeng lagi bener Omongannya semua bener soalnya terutama sama kakak ketuan kakak tertuanya pacarnya si Loli itu itu omongannya bener banget Dewasa banget dia gue salut banget menurut gue ini pacarnya Loli ini gentle banget ya bener-bener gentle walaupun dia datang bersama dua kakaknya gitu Karena gue menyadari kayaknya public speakingnya cowoknya Loli ini kurang gitu jadi dia butuh ditemani untuk apa sih untuk ngebenerin public speakingnya dia gitu loh Tapi gue suka banget nih sama kata-kata pacarnya si Loli yang dia bilang ngapain lu pilih gue laki-laki banyak lu jangan pilih gue laki-laki banyak Tapi seorang ibu di dunia itu cuma satu lagi pulau lu ngapain pulang buat gue ya lu pulang buat ibu lu lah ngapain lu ketemu gue dulu lu ketemu ibu lu lah Nah itu kata-katanya lempeng tuh itu bagus banget tuh Terus gue tau banget nih netizen kan pada bilang ya iyalah jelas aja gak dibuka pintu lu nyampe rumah orang jam 2 subuh gitu Ya tapi permasalahannya Loli itu kan sebenernya bukan tamu ya gue juga kadang kalo pulang flight gitu ya suka tengah pagi gitu suka subuh ya Walaupun sih gue ngomong dulu sama bapak gue kalo gue mau pulang subuh biar gue kagak dikunciin atau kalo dia orang udah tidur biar gue dibukain gitu Atau pintunya kagak usah dikunci ya kagak usah digembok gitu misalkan ya Tapi kan permasalahannya Loli kan kagak ngomong ya kalo dia balik ke Indonesia ya Cuman nih ya gue sebagai penonton gue menghargai itikat baiknya Fadel beserta kakak-kakaknya ya Yang dimana setelah landing di Indonesia mendahulukan untuk pulang bertemu ibunya dulu pulang ke rumah ibunya dulu Walaupun tidak sesuai apa yang diharapkan gitu ya karena gak dibukain pintu ya karena udah keburu subuh dan segala macemnya Tapi gue acungin jempol untuk niat gentlenya Dan gue paham banget nih di posisi keluarganya si pacarnya Loli ini dimana kalo keluarga besar itu udah dibawa-bawa Yaitu pertaruhannya harga diri keluarga sebenernya ya Apalagi sampe tunangan kakaknya dia dibawa-bawa Terus sampe istri kakak pertamanya itu juga dibawa-bawa Yaitu kan udah menyeluruh ke keluarga besar ya Menurut gue kayaknya harusnya gak sampe melebar ke situ-situ ya kan Karena menurut gue kayaknya pokok permasalahan itu ada di si Loli dan ibunya gitu loh Tapi ini kenapa sampe melebar kemana-mana gitu loh Dan gue dengerin podcast itu ya dari awal sampe akhir Baru kali ini gue acungin jempol ya ke cowoknya Loli ini Dia itu sampe rela meninggalkan Loli ya Terlepas itu dia cuman omongan dengan tulus ataupun itu cuman karena depan kamera itu whatever lah Cuman dia dan Tuhan yang tau ya Pokoknya selama gue mendengarkan itu Gue melihat si cowok ini, si cowoknya Loli ini Ngomongnya kayaknya tulus gitu Dan dia bener-bener rela untuk ninggalin Loli Dia rela memutusin Loli Asalkan Loli diterima lagi sama ibunya Ibarat kata cowoknya Loli ini hanya mempertahankan Loli Hanya melindungi Loli Hanya menjaga Loli Sampai Loli bisa diterima lagi Bisa berdamai dengan ibunya Itu pemikiran gue tentang podcastnya Densu dan pacarnya Loli ya Hai guys, aku yakin kita semua pasti udah nonton podcastnya terbaru Bank DS Yang kemarin ada Kang Semir dan keluarganya Sebenernya aku juga gak bermaksud menghina Kang Semir Enggak, tapi memang aku tidak ingin memakai nama asli Jadi supaya saling menjaga dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Jadi melalui podcast Bank DS kemarin Satu Indonesia nyaris percaya ya Dan nyaris berpikir atau memang disuguhkan karakter dan martabat sekaligus kehormatan dari si Kang Semir ini sekeluarga Aku cukup tersentuh dan cukup ngerasa bahwa ternyata ini anak emang baik gitu Tapi ternyata pagi tadi si Ami memberikan bantahan atau memberikan klarifikasi bahwa semua atau mungkin banyak hal yang ditayangkan di podcast tersebut itu bohong Jadi sekali lagi pentingnya kita mendengar dari dua sumber tidak hanya dari satu sumber untuk menghindari hal-hal yang semacam ini Jadi memang nampaknya dari keluarga Kang Semir emang ingin menyuguhkan satu fakta yang seperti ini Begitu sekaligus itu berhasil memperbaiki imagenya di mata kita semua Tapi ternyata tadi pagi si Ami ngomong itu bohong Bohongnya itu gimana Bohongnya adalah Orang yang berperan penting untuk mengakibatkan si El ini kabur dari asramanya Ya si Kang Semir ini Yang ngenalin ke keluarga AIUEO itu Ya si Kang Semir ini Dan sudah pasti pada waktu itu kita tahu si Ami ini sama si El pasti masih komunikasi ya Jadi kemungkinan masih ada perdebatan atau pelarangan dari si Ami ini Dimana jangan sampai meninggalkan asrama Nyatanya si El tetap aja meninggalkan asrama Dan tidak bisa dipungkiri ketika si El ini lepas dari zona yang sudah diberikan oleh Ami nya Dengan memuji keluarga ini Keluarga itu memuji si mantannya Si Ami nya yang dulu awal-awal kasus Kemudian keluarga yang menerima si El sampai sekarang Si mantannya ini terbukti Dengan si El ini lepas dari zona yang sudah ditetapkan oleh si Ami nya ini Si El ini tidak menjadi lebih baik Jadi karena si El ini masih di bawah umur Emang itu tugas Ami mu Emang benar-benar harus memberikan batasan Karena kamu di luar negeri Kamu di dalam rumah pun Kamu semuanya sendiri kan Ibaratnya gitu apalagi di luar negeri yang jauh dari pengawasan orang tua Jadi aku nyaris sedikit terkecoh Wah Ternyata si Kang Semuil ini baik juga Punya martabat juga Menjaga nama keluarga juga Gentleman juga Tanggung jawab juga Padahal kan kamu masih pacar Bukan imam Bukan kepala rumah tangganya si Loli Sempet-sempet ngerasa bahwa Keren juga nih anak Tapi ternyata sekali lagi Kita lumayan terkecoh Melalui Bantahan dari si Ami nya Tadi pagi Jadi ini dia Pentingnya untuk Mendengar segala sesuatu Dari dua sumber Enggak dari satu sumber aja Ya pesanku Buat Kang Semir Kalau ini nyampe Ke telinga kamu Atau gak sengaja Ada yang ngetek Atau ada yang ngeliat Sebenernya Aku yakin Jauh di dalam lubuk hatimu Kamu adalah anak yang baik Kamu adalah anak laki-laki Yang wajib Dan harus menjaga Martabat Keluarga kamu Jadi Kalau memang Kamu merasa Kamu masih belum ada hubungan yang serius Dan kamu Merasa Ingin menyudai semua ini Selayaknya Kamu mendatangi Komisi perlindungan Anak Untuk Meminta Atau Bertanya jawab Atau berkonsultasi Baiknya masalah ini Seperti apa Karena kan si Ami nya Emang udah gak mau terima Gak mau terima juga Karena Rangkaian kasus Demi kasus Rangkaian masalah Rangkaian perisiwa Dari pemberontakan Si L ini sendiri Yang waktu itu Ternyata Sempat kamu dukung Dan kamu prakarsai Untuk Tabur Jadi kita semua Berdoa yang terbaik Supaya drama ini cepat selesai Dan Setiap pihak Mendapatkan jalan yang terbaik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax